Shalom, kekasih Tuhan, program semangat hati, sehat, aku sehat, aku semangat, dan aku diberkati. Puji Tuhan, setelah hari ini atau selama pandemik ini banyak orang didorong untuk berjemur. Berjemur dari pagi sekitar jam 9, barangkali sampai kurang lebih setengah jam. Setelah apa maksud dari jemur badan supaya ya dikatakan supaya ada satu vitamin yang bisa kita terima dari sinar matahari, pagi. Vitamin D katanya ya, itu untuk menjadi satu kekuatan imunitas buat tubuh kita. Setelah memang kalau kita melihat bahwa sinar matahari adalah suatu sumber yang sangat penting buat kehidupan banyak makhluk di dunia ini, termasuk manusia. Tanaman perlu matahari, manusia juga tentu perlu matahari. Dan tentu binatang dan hewan-hewan mikro, organisme juga perlu matahari. Supaya dia bisa menyerap sesuatu yang berguna buat tubuhnya, buat hidupnya. Demikian juga saudara orang-orang percaya membutuhkan terang. Supaya kehidupannya menjadi sesuatu yang bisa dijalani dengan baik. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26 saudara. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal itu, kata Firman Tuhan. Sudah sungguh satu statement yang saya percaya tidak mungkin diucapkan oleh sembarang orang. Tidak mungkin ada orang berani bilang, percayalah kepadaku, akulah kebangkitan dan kehidupan. Nah saudara, saya belum pernah dengar itu. Dan hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan itu. Dan kalau dia mengatakan berarti Yesus menjadi suatu jaminan untuk sebagai satu sumber kehidupan, terang kehidupan itu bagi kita saudara. Seperti tadi saat orang berjemur mendapatkan matahari, dia mendapatkan sesuatu yang berguna buat tubuhnya. Sehingga dia bisa memiliki satu ketahanan tubuh yang baik menghadapi segala sakit-penyakit yang bisa menyerang dirinya. Dan biarlah demikian kita tahu bahwa sumber kehidupan sekaligus terang kehidupan itu adalah Yesus Kristus sendiri bagi hidup kita sebagai orang yang percaya. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia, orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Luar biasa saudara, Yesus adalah terang dunia buat kita. Yesus adalah terang kehidupan buat kita. Sekali kita percaya Yesus, terang itu akan terus menyertai kita. Dan kegelapan tidak akan menguasai kita. Dan di saat kita mengerima terang kehidupan itu, kehidupanmu dan kehidupanku diubahkan, dikuatkan, dan disehatkan. Oleh karena itu mari saudara, dalam ilustrasi orang berjemur, kita mungkin berjemur untuk kesehatan tubuh kita. Tapi sadarkah kita bahwa kita juga perlu berjemur secara rohani, Supaya kesehatan rohani kita juga terus terjamin sampai kepada akhir hidup kita. Mari saudara saya mendorong buat setiap kita, Teruslah hidup dalam terang Kristus. Karena dialah terang kehidupan itu yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sehingga hidup saudara dan hidup saya tidak pernah lagi dikuasai oleh kegelapan. Dimanapun kita berada, terang Kristus menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih telah menonton.